Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakow menyebut pengurus PBNU yang memiliki posisi resmi di tim sukses Paslon diharuskan cuti atau mundur sesuai aturan internal di PBNU. Saat ini PBNU masih menunggu kepastian dari Yeni Wahid terkait statusnya di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Ketua Umum PBNU juga tidak mempersoalkan pilihan pribadi masing-masing pengurus ataupun anggota NU di Pilpres 2024. Namun ia mengingatkan agar kader tidak boleh membawa dan mengatasnamakan NU di Pemilu. Tapi kalau cuma pribadi, tidak jadi apa-apa sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halang. Sementara itu Saudara Yeni Wahid, Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Jumat pekan lalu mendeklarasikan dukungan untuk pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Mahfud. Yeni mengaku dukungan ke Ganjar dan Mahfud karena faktor kedekatan rasa dan kedekatan hati. Saat Yeni mendeklarasikan dukungan, sejumlah tokoh politik pendukung pasangan Ganjar Mahfud juga ikut hadir. Bapak Astur, siang tokoh.